selamat menikmati saya sedia tanam cabai rawit dengan varietas asli lokal ya ini teman-teman ini ini luar biasa ya ini rimbunnya dan suburnya ya walaupun ini sudah ada yang terkena bule ini faktor cuaca sebenarnya ya cuacanya yang terlalu ekstrim hujan dan sangat disayangkan ya teman-teman ini tanaman baru suburnya belum pernah panen tapi sudah ada ada yang terkena penyakit ya ini penyakitnya ada yang terkena layu fusarium juga ada yang terkena penyakit pitoptora bercak daun ini banyak ya ini semua karena diakibatkan oleh sebenarnya cuaca curah hujan dan keduanya ini adalah dari jarak tanam ya jarak tanam itu terlalu dekat jadi mengakibatkan tanaman ini mudah terserang penyakit penyakit ya tidak mudah kering airnya karena jaraknya terlalu dekat sebenarnya kalau dia normal ini keadaannya bagus ya ini yang normal itu seperti itu dan ini yang bule-bule ini memang ini faktor cuaca seperti ini kalau masalah penyemprotan racun ini sudah maksimal ya teman-teman ini hanya karena cuacanya yang terlalu ekstrim jadi begitu selesai disemprot biasanya turun hujan jadi mengakibatkan insektisida tersebut tidak bekerja dengan baik dengan normal ya jadi mengakibatkan ada yang terkena bule seperti ini dan ini ini yang terkena penyakit pitoptora ya teman-teman itu ini sudah banyak ini sebenarnya yang terkena penyakit seperti ini dan ini cara mengatasinya ini sebenarnya ini dari penyemprotan itu kita yang jelas harus rutin tapi biasanya walaupun kalau kita rutin kalau cuaca curah hujannya terlalu deres itu memang susah nah kalau supaya tidak menular itu bisa kita semprot menggunakan fungisida berbahan aktif rovinab ya teman-teman seperti atrakol itu dan bisa juga menggunakan fungisida yang berbahan aktif klorotanil ini luar biasa rimbunnya saking rimbunnya ini sampai sampai kalau istilahnya hawai itu tidak ada lagi ini ukuran tanah lebarnya ini atau pokok tanamnya ini 2000 pohon 2000 pohon ini di dalam jalur dua jalur ya dalam satu bedengan oke kita lihat jarak tanamnya berapa ya teman-teman ini cara merimbunkan dengan jarak tanam ini dengan jarak tanamnya ini kita lihat ini ya jarak tanamnya ini kurang lebihnya ini 30 udah kedekatan ini jarak tanamnya ini 30 cm ya 30 semuanya ini 30 kesana 30 kesini 30 kesini 30 ini 30 semua rata 30 jarak tanamnya lumayan rapatnya ya teman-teman ini ini sudah siap dipanen ini sudah ada buahnya yang sudah besar-besar ini orangnya tidak ada tapi ingin ketemu orangnya malah tidak ketemu ini hanya pergi entah kemana pasar mungkin luar biasa berimbunnya ya teman-teman ini kalau kita lihat ini luar biasa subur-suburnya kemarin waktu saya ketemu sama yang punya ini katanya baru dikocor dua kali ya baru dikocor dua kali ini sudah seperti ini sampai rawit varietas lokal hijau lokal ini ya tanahnya sangat subur dan tanamanya pun subur ini kalau seumpamanya CMK ini luar biasa bagusnya teman-teman ini yang ini CRH ya cabai rawit hijau ini lokal lagi karena kenapa saya bilang ini kalau untuk rawit CMK itu bagus ya kita lihat dari pertumbuhan tanamannya ini sangat bagus sekali bunganya banyak lebat wah kesana tuh wah dua kali selamat menikmati 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 selamat menikmati